Intro Halo selamat malam pemirsa Senang sekali saya Nabila Putri hadir kembali ke hadapan anda dalam WB Waktu Indonesia Bercanda Nah ini sepertinya penonton kita pada malam hari ini sudah semangat kali ya tapi kayaknya nggak lengkap nih kalau kita tidak menghadirkan suatu nggak usah lah nggak apa-apa kita mau ngobrol aja Nanti aja dipanggilnya pas acara udahan suruh bongkar panggung Tapi coba saya tanya sama Bedu, Bedu butuh nggak motivator saya? Nggak Beneran nggak butuh? Tidak Beneran nggak butuh Bedu? Butuh Beneran nggak butuh Bedu? Nah itu Tapi saya nggak diajak lagi ya Kalau begitu tidak hanya Bedu yang membutuhkan motivator saya, saya yakin semua pemirsa yang ada di rumah juga membutuhkan motivator saya Setelah langsung saja saya panggilkan ini dia, Jalan Teng! Keren loh Jaksnya keren loh Kita matching ya Bagus matching Nah Anak yang ke sepi sama kepala sekolahnya Jangan sampai ada yang sedikit berubah dari penonton kita, Chak. Maksudnya? Kayaknya mereka ini sekarang kurang aktif dalam bertanya. Itu justru yang menjadi ganjalan selama ini. Saya 23 tahun menjadi motivator. Baru aktifnya sekitar setahun terakhir ini. Jadi selama ini saya memberi motivasi, tapi Anda ini kelihatannya pasif. Tidak ada yang bertanya, ingin tahu, ingin paham. Nanti saya takutnya apa yang saya berikan itu tidak sampai informasinya tidak Anda terima dengan baik. Tidak ada kemajuan dalam hidup Anda. Jangan sampai pasif dong. Kita bahas bagaimana kalau kita bahas tentang pasif. Yaudah kalau gitu kita membahas tentang pasif pada malam hari ini. Pasif itu sebenarnya apa sih Chak? Pasif itu berasal dari bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya pasif. Bahasa Inggrisnya? Bedanya apa Pak? Orang Inggris saja mengira pasif dalam bahasa Indonesia itu adalah pasif dalam bahasa Inggris. Antara pasif dan aktif itu ada korelasi. Semakin Anda pasif, semakin Anda tidak aktif. Tapi semakin Anda tidak aktif berarti semakin Anda pasif. Untung saya nggak bawa anak Pak. Biasanya. Orang pasif itu tidak aktif berolahraga. Dia cenderung nggak mau berolahraga. Oh malas gitu ya. Bukan malas. Karena dia nggak mau olahraga yang mau ngeluarkan keringat nggak mau. Yang maunya olahraga itu ya sepak bola lah. Sepeda, bersepeda, lari. Itu keringetan, Chak. Pak ngeluarin keringat gimana maksud Bapak? Lah kan jorok. Oh olahraga kok ngeluarin keringat. Untuk melatih supaya Anda mulai aktif. Mulai terang sempat terbuka pikiran. Mau ngomong. Bagaimana kalau kita olahraga. Olahraga, Chak? Olahraga apa? Olahraga otak. Oh saya tahu karena sekarang waktunya kita bermain dalam tetes. Kategi Zuli. Baiklah, sekarang saatnya kita akan melakukan tetes. Tapi sebelumnya seperti biasa, Chak. Ini sepertinya ada yang kesepian, Chak. Iya, bedu selalu saja sendirian. Patut saya seperti biasa, Nabila. Tahu dong. Kita sudah siapkan seorang partner untuk bedu. Ini dia, Salsa Bila Andriana. Any time on your shoulder. Baby I must run close your world. I'll put you closer to my chair. And you ask me to stay over. I'll change your heart. I think you should do your sunrise. Bedu sebentar, lo sih malu loh bedu. Masa sama anak 17 tahun tingginya sama. Iya ya. Tingginya memang boleh sama. Tapi kan sisa umurnya beda. Banyakan Zalsa. Seranglah bercandanya. Mau duet tuh. Mau duet? Duit nyanyi. Masa orang cakep mau Kang Kiyong. Kang Kiyong. Ada patunya dong, Kang Kiyong. Ada patunya dong, Kang Kiyong. Ada patunya dong, Kang Kiyong. Ada patunya dong. Ada patunya dong, Kang Kiyong. Sayur Kiyong. Ayo dong. Boleh. Masih pantun dulu. Sayang. Nambah poin tuh nambah poin. Begitu kalau ngomong. Saya denger saya ngomong Kiyong. Dibilang langsung ada pantunya dong. Ayo dong. Sayur Kiyong. Ayo. Sayur Kiyong dimasak tubis. Cagok. Makannya bulan kuase. Cagok. Cagok. Dicium pakai pumis. 6 bulan masih berase. Tapi Cagok jangan lupa ya. Sebelum mereka bermain. Kita juga akan memberikan kuis untuk para pemirsa yang ada di rumah. Ya. Nanti sebelum kita beri atur aja. Kita berikan kuis untuk pemirsa di rumah. Berkesempatan mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak dari WIB. Ya. Pertanyaannya sangat jampang. Ada 8 kotak jawabannya. Huruf ketiga adalah A. 8 kotak. Huruf ketiga A. Pertanyaannya. Supaya bugar dan otot kuat. Kita harus rajin. Titik, 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 titik. Ya. Kita punya dia 500 ribu dan jangan lupa nanti akan dibotong pajak. Caranya. Caranya gimana? Kirimnya ke at WIB underscore net. Diberi hashtag WIB underscore pasif. Oke. Nanti kita beritahu. Sekarang kita kembali ke peserta di sini. Kalau tidak sia-sia anda ikut kuis ini. Kalau kuis di tempat lain paling hadiahnya berapa sih? Kalau kita anda akan tahu pemirsa ini dia hadiah yang bisa dibawa pulang oleh para pemenang kuis kita. Silahkan Bung Aleg. Teka teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan anda. Bila berhasil rumah minimalis. Yang dipersembahkan oleh penyedap rasa puyir. Puyir. Apapun makanannya rasanya tetap pahit. Silahkan bawa pulang. Rumah minimalis. Rumah minimalis. Persembahan dari penyedap rasa puyir. Apapun masakan anda akan terasa pahit. Tapi hadiahnya adalah rumah minimalis untuk pemenang. Langsung saja kita buka ini dia tetes kita. Ini dia tetes kita. Kalau hari ini. Ya karena kita membahas pasif kita berkata bantu pasif. Dimanakah pasif? Empat. Ya empat mendatar pasif. Sekarang Salsa dan Bundu kita beri kesempatan pertama untuk memilih nomor yang akan dijawab. Lima aja ya. Lima menurun ya. Lima menurun. Ada tujuh kotak. Iya. Anda sering lihat. Apa. Taksi. Bus. Di. Jakarta kan. Sering ya. Pertanyaannya. Tempat pesawat parkir. Anggar. Anggar. Iya. Anggar. Bisa hanggar bisa pancoran nih Pak. Bagaimana Salsa jawabannya? Hanggar. Tempat pesawat parkir. Yakin banget Pak. Anggar Pak. Tempat pesawat parkir. Hanggar. Apakah itu jawabannya? Pasti salah. Kok salah? Pertanyaannya lagi calon Tom? Tempat pesawat parkir. Tempat pesawat parkir. Tempat pesawat parkir. Pertanyaannya sebelah. Udah nanya barusan. Mangopis bagi tukang parkir. Iya bener. Pesawat parkir dimana? Di jalanan. Hehehe. 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 Jadi kalau menurut saya enggak semuanya pesawat parkir itu di tempat yang panjang. Contohnya pesawat, tahu pesawat capung? Pesawat capung itu yang kecil, Pak. Itu pernah mendarat di genteng tetangga rumah saya. Walaupun gentengnya. Betulin jas. Dia menghargai Bang Opi. Iya, makanya. Enggak, saya tahu dia alasan deket-deket tahu. Sebenarnya bukan mau nanya. Mau ngambil alat. Parkir mobil sama parkir pesawat panjang mana? Pesawat. Parkir panjang kereta, Cak. Loh, sebentar, pelan-pelan. Pesawat. 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 Nah, masih pesawat. Terus Anda minta apa? Cerita api. Saya kasih tahu ya. Kereta api itu tidak pernah parkir. Parkir, dia diem. Kalau enggak dipakai. Cerita api enggak pernah parkir. Dia diem, Pak. Parkir. Berarti kalau Anda diem di situ, Anda parkir. Maksudnya kan keretanya, Pak. Kereta. Kalau enggak dipakai. Parkir itu bedanya parkir dan diem dan dipakai atau enggak itu di mana? Ada pengemudinya atau tidak? Loh, ada pengemudinya di tempat parkir, mobil diem, pengemudian tidur di dalam nyalain AC. Itu parkir. Iya, parkir. Kalau pengemudinya keluar, tetap parkir. Iya, terus? Berarti pengemudian ada atau tidak bukan mempengaruhi parkir atau tidak parkir. Kereta api gimana parkirnya? Nah, itu kereta api. Parkir. Kereta api enggak pernah parkir. Kok bisa? Enggak. Enggak percaya. Anda pernah lihat? Kalau kereta api keluar ada yang menarik kerjiz? Iya. Enggak pernah, Pak. Sekarang udah online, Pak. Tiketnya udah langsung disyapuin. Enggak, maksudnya gini. Lu pernah lihat enggak kereta api ditarik kerjiz? Ayo, balas, balas, kiri terus, 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 terus. Ada yang ngasih abah-abah gitu? Enggak ada. Saya tanya, truk tronton, kalau parkir ada yang ngasih abah-abah enggak? Ada. Enggak ada. Pesawat? Ada. Ada yang ngasih abah? Itu berarti parkir. Kalau kereta api, kiri, kiri. Komen-komen. Komen-komen. Susah. Ya udah, udah, udah. Apa bisa? Ya udah. Terima ya. Oke. Oke, oke. Silahkan nomor berapa yang dipilih? Gimana bang? 6 kekebot. Sini mas. Kekebot. Kekebot itu apa bang? Kebot itu apa bang? 6 men datar, gitu dong bilangnya. 6 men datar. Nah. Maaf kekebot. 6 men datar. Tih hati, gak bisa jawab, gue kebot nih. Gue kebot. Tau kan orang yang lanjut usia. Udah tua itu biasa disebut lanjut usia. Ya. Manula. Lanjut usia. Ya. Kita sebut dengan. Pasti pengennya Manula nih. Pasti pengennya Manula. Jangan. Yang ngeliat kotaknya. Oh iya. Bangka. Tua bangka. Tua bangka. Tua bangka. Bangka saya. Tua bangka. Tua bangka. Tua bangka. Setelah yang satu ini. Hitung aja. Gak biasa dia. Bukan ngomong Indonesia aja. Aduh. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Misalnya bukanku Banjir, studio Indonesia. Buka nih. Eh. Studio Banjir. Kan saya gak takut. Kamu kan tenggelam duluan. Denk-san samarmin мен. Sampai Sampai jumpa. Sampai jumpan. Sampai jumpa. Terima kasih.